Halal jadi mempesona merupakan tema seminar yang dijadikan Indonesia untuk menggali pengalaman negeri jiran Malaysia dalam mengelola pariwisata halal. Acara ini dihelat oleh Halal Travel Consortium dan menghadirkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad. Malaysia jadi rujukan lantaran negeri jiran kini berada di posisi kedua dalam pengembangan wisata halal setelah Uni Emirat Arab. Untuk Thomson Reuters itu ada 120 juta outbound turis Cina dan muslim turis itu sekitar juga 117, jadi besarannya hampir sama. Termasuk juga spendingnya yang kalau Cina itu 162 miliar dolar, US dolar, kalau muslim turis itu sekitar 152 miliar dolar. Jadi ini bukan ceruk pasar tapi pasarnya.